Pemisah Madrasa Sanawiyah Muhammadiyah Kauman Padang Panjang, Sumatera Barat mendapat tambahan 4 ruang kelas baru dari sembahan alumni yang nilainya mencapai 600 juta rupiah lebih. Peresmian ruang kelas baru Madrasa Sanawiyah Muhammadiyah Kauman Padang Panjang ini ditandai dengan penguntingan pita oleh perwakilan alumni. Peresmian kelas belajar baru Madrasa Sanawiyah Muhammadiyah Kauman Padang Panjang dihadiri oleh Wakil Ketua PDM Pak Basko, Pimpinan Daerah Aisyah Pak Basko, dan Kepala Sekolah Sekompleks Kauman Padang Panjang serta perwakilan alumni dari Jakarta, Riau, dan berbagai daerah di Sumatera Barat. Selain itu peresmian kelas belajar ini juga turut dihadiri oleh Ketua Majelis Digdasmen PDM Padang Panjang Batipu 10 Koto Syamsul Anwar, Ketua Pelaksana Pembangunan Haji Nurdin, dan Ketua Alumni MTS Muhammadiyah Kauman Padang Panjang Wanra Ilyas. Pembangunan 4 kelas belajar MTS Muhammadiyah Kauman Padang Panjang ini menelan biaya kurang lebih 600 juta rupiah dan 95 persen danannya merupakan sumbangan alumni. Ketua Alumni MTS Muhammadiyah Kauman Wanra Ilyas berharap dengan penambahan 4 kelas belajar ini MTS Muhammadiyah Kauman lebih berkembang lagi ke depannya. Dengan adanya sumbangan atau bantuan dari para alumni Senawi Muhammadiyah Kauman ini, sampai sekarang baru 4 ruang kelas belajar itu sudah menelan biaya lebih kurang 550 juta, 600 ya, 600 juta ribu rupiah dalam waktu tidak cukup satu tahun. Ini adalah suatu kekuatan atau kebersamaan yang sangat luar biasa kontribusi alumni terhadap alma maternya. Jadi harapan ke depan, tentu didukung oleh pimpinan daerah Muhammadiyah, Aisyah, dan guru-guru bagaimana Senoyah ini ke depan lebih berkembang dan maju. Indikator pertamanya itu adalah murid atau siswa. Dengan adanya ruang belajar, ditampak 4 ruang kelas baru, endaknya muridnya itu semakin berkembang, semakin banyak jumlahnya peminatnya. Terima kasih. Dari dana itu ada sembangan dari luar atau alumni semuanya Pak? Boleh dikatakan 95 persen dari alumni. Di antaranya ada dari guru, dari orang tua murid, tapi itu hanya 5 persen. Tapi 95 persen seluruhnya dari alumni. Bantuan itu tidak hanya berupa ruang kelas baru. Sebelum ini sudah ada komputer, ada sepeda motor. Pengguntingan Pita Peresmian Kelas Belajar Baru MTS Muhammadiyah Koman Padang Panjang diwakili oleh alumni dari Jakarta, Ikhlas Bahar, dan alumni dari Riau, Selvina. Zainal Abidin memberitakan dari Padang Panjang, Sumatra Barat.